Mas Dayat ya Yuk bantu aku kita Coba tolong ditenangin dulu Eh eh Kazam Oke pemirsa Yang aku liat Sosok yang masuk ke tubuhnya Mas Dayat ini Dia kayak ngelindungin sesuatu Biar aku gak nemuin Cuma auranya ini makin pekat Dan pada ngerasain kan disini panas banget Gak enak banget Mas Dayat Aduh ini juga udah gak bisa lagi dia kuat banget Kak Kayaknya Kazam tadi Mas Dayat tuh ngelempar apa ya di depan Bener gak ya ini Mas Mas Saya mau tanya kontrakannya Mas Dayat Bener gak ya di daerah sini Oh iya Mas Dayat Tempat lo di sebelah Ini kontrakannya Mas Dayat Oh ini Iya Mas jadi saya ada keperluan sama Mas Dayat Dan saya mau ngebersihin lo ini Kita dari tim menembus mata Mas Dayat ini orangnya dia gak pernah keluar Gak pernah keluar Gak pernah bersosialisasi sama masyarakat yang ada disini Eh 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 Gak payah kau disuruh seri orang ya Eh eh udah udah Kazam 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 Tapi emang saya punya keperluan sama Mas Dayat Iya Makasih ya Mas Iya mas sama-sama Iya Iya Aduh Yuk Ini aneh banget Serem banget sih Tiba-tiba Langsung marah gitu Mas Pakai manasheret deh Kalau pake Kalau gitu Makasih Kazam Iya Mas Mas senang dulu ya Mas senang aja Mas kenapa marah-marah kayak gitu Tuh tetangga rese Mau tau aja urusan orang Tetangga rese Enggak sih Mas Yang saya liat Emang Mas Dayat yang ada masalah gitu Langsung tiduran gitu aja Terus dia langsung Kayaknya gak mungkin deh Kalau orang normal ya Kayak abis ada masalah marah-marah Terus dia langsung tidur aja Itu gak mungkin Dan jujur pemirsa Saya yakin ada sesuatu Yang perlu saya temuin disini Jimat atau apa Tapi saya juga Belum tau nih apa pemirsa Kita coba cari deh Enggak Jimatnya tuh gak ada di ruangan ini Jimatnya gak ada disini Tapi itu cuma emosi Dan auranya itu Emang ada disini Aura yang gak baik Tapi kayaknya Ada disini deh Berarti Kita masuk tapi Pelan-pelan ya Jangan sampe Dia emosi-emosi Kayak tadi lagi Aku ngerasain orang yang gak enak Kita udah disini Pemirsa Kayaknya bener ya Ada sesuatu disini Mas Dayat Mas Dayat Kagam Kak Aduh Aku gak apa-apa Gak Gak apa-apa Ini Mas Dayat Kenapa? Mas Dayat mau dorong Tapi Pemirsa yang aku lihat Ini udah bukan Mas Dayat Ada sosok yang masuk ke tubuhnya Mas Dayat Mas Coba Coba Mas kendalin diri Mas Dayat ya Yuk bantu aku kita Coba tolong ditenangin dulu Eh eh Kazam Eh Lindiri Mas Dayat ya Yuk bantu aku kita Coba tolong ditenangin dulu Eh eh Kazam Oke pemirsa Yang aku lihat Sosok yang masuk ke tubuhnya Mas Dayat ini Dia kayak ngelindungin sesuatu Biar aku gak nemuin Cuma Auranya ini makin tekat Dan pada ngerasain kan disini panas banget Gak enak banget Mas Dayat Aduh Ini juga udah gak bisa lagi Dia kuat banget Kak Kayaknya Kazam tadi Mas Dayat tuh ngelempar apa ya di depan Oh kayak plastik itu Plastik Kita harus mancing pemirsa Kalau misalnya kayak gini Dia bisa nyerang siapa aja disini Yuk Kak Ayo iya Pelan 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 Kameramin dulu aja Kamu di sini Ini dia Ini kan plastiknya Iya betul betul Ih Apa itu Kak Lihat deh Kayaknya Mas Dayat tuh tadi Sebelum kita dateng Dia mau kasih makan Ke sosok yang masuk ke tubuh dia Kak Makanya sosok itu juga malah marah Pas kita dateng Terus ngejaga rumahnya Dan kayaknya Ini bisa jadi pancingan deh Buat si sosok itu Coba-coba Iya Ayo Kak Tolong dibawa Sini Kak Pemirsa ini bisa dilihat Kameramen Hati-hati ya Aku bakal lemparin ini soalnya Kak nanti bantuin aku disini Awas Hati-hati Ayo ayo Kazem Ini Kak kita harus cari Eh Kak 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 Tahan 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 Eh Tahan Tahan Kak Bener kan Pemirsa Ini dia yang kita cari Dan Kazem Tahan dulu Aku yakin ada Minta pisau dong Atau apa Gitu Kak Please Ayo Hati-hati Pemirsa ini bisa dilihat Ini ada Macan dan penuh darah Oke Pemirsa Sekarang aku Aku minta garam Aku minta garam Nih Liat Legend yang aku udah temuin Denny Ini yang paling kuat Ya ampun Kak Ini Tangan aku juga berdarah Oke Pemirsa Kayaknya emang Mas Zahid ini masih melakukan ritual Masih melakukan persembahan Kesosok itu Makanya kenapa pas Ini kuku macan yang Saya temuin ini Saya netralin Ini malah ngefek ke Badan saya Kak Ini mas Zahidnya coba dikasih Air putih Dih Dia udah sadar belum Mas Aduh Perih banget lagi Ini Jangan-jangan darah yang ada ini juga Darahnya mas Zahid Gara-gara dia tadi belum kasih makan Mas 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 Saya minta tolong Mas Zahid Kali ini dengerin saya ya Ini saya udah nemuin Semua jimat yang mas Zahid Sembunyiin Dan ini juga Penyebab Kenapa mas Zahid itu Emosian Sama siapapun Gak bisa bergaul Gak akan pernah bisa bergaul Karena tubuh mas Zahid itu terikat Sama sosok harimau ini Dan ini mas Zahid bisa lihat Tangan saya sampai luka Pas saya mau netralin Kuku yang Kuku harimau yang saya temuin itu Mas Saya mohon setelah ini Mas berhenti Buat nyari-nyari Hal kayak gini lagi Stop buat melakukan ritual Dengan tujuan apapun Dan semoga setelah ini Kehidupan mas Zahid bisa lebih baik ya Udah Saya permisi ya mas Kak Azam Iya sama-sama Kak Azam Bantu aku untuk Ini nanti kain coklatnya Tolong diambil ya Semuanya disita Yuk Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.